Intro Hai, hari ini kita akan belajar intinya bahasa inggris Jadi ketika kita mau bicara ataupun menulis dalam bahasa inggris Harus otomatis memikirkan tentang kata kerjanya Karena intinya bahasa inggris itu kita gak usah pakai keterangan waktu Dari kata kerjanya sendiri udah ada gambaran lah sedikit Contohnya disini saya, I, saya gitu ya, I Terus kata kerjanya misalnya makan Kalau di bahasa inggris bisa eat Bisa eat Bisa eaten Bisa eating Istilahnya ini verb 1 V1, V2, V3 verb in Walaupun V1, V2, V3 mereka punya istilah khusus Dalam satu kata atau dua kata atau frase Frasa Tapi buat beberapa negara di Asia, terutama Asia negara Kita bilangnya V1, V2, V3 karena lebih mudah untuk masuk akal atau logikanya Istilahnya kalau ini diganti pakai kata-kata lain kan logikanya lebih sulit untuk memudahkan V1, V2, V3 Walaupun kalau buat orang asing sendiri mereka bingung juga Apa V1, V2, V3 itu ya Kalau verb in mereka pakai verb in Jadi Menulis dan bicara di bahasa inggris Buat bilang saya makan Bisa empat macem Bedanya dimana Ketika kita pakai Eat atau V1 I eat Saya makan Ini artinya Kebiasaan atau sesuatu yang sampai sekarang juga kita masih lakukan Misalnya I eat rice everyday Atau I eat bread everyday Saya makan nasi setiap hari Atau saya makan roti setiap hari Pakainya V1 V2 Ate Eat V2 Ate Untuk sesuatu yang terjadi di masa lampau Atau sudah berat, sudah lewat Misalnya kita mau bilang Oh kemarin saya makan baso Baso itu meatball Meat daging Bola, bola daging Baso I ate Meatball Atau meatballs Kan lebih dari satu Yesterday Yesterday Jadi Untuk yang sudah lampau Pakai V2 Sekarang V3 Ethan Kalau V3 Harus di depannya pakai Have atau has Karena I Saya atau aku Jadi kita pakenya have Misalnya kecil aja ya I have eaten Karena V3 harus pakai have atau has I have eaten Ini untuk sesuatu yang kita bilang pernah Kita punya pengalaman itu Yang namanya punya pengalaman Berarti tetap Jadinya kan di masa lalu yang sudah lewat Misalnya Misalnya I have eaten Lobster Jadi dulu Pokoknya gak tau kapan Gak spesifik kapan Pernah makan lobster Misalnya Atau Ya pokoknya makan apalah Misalnya makan serangga Pernah makan serangga Dulu gak tau spesifik kapan Tapi pernah Dan jadi pengalaman Jadi I have eaten V3 Nah sekarang kalau Verb in Ini Kita pakai untuk sesuatu yang sedang terjadi Sekarang Misalnya Kalau verb in Harus pakai is Am Atau are Karena ini I Kita pakenya am I am eating Misalnya Sekarang gak lagi makan Cuman ceritanya I am eating Fried chicken Nah Atau I am eating Ya pokoknya Apalah Sekarang lagi makan I am eating Ya Jadi intinya di bahasa Inggris Itu Yang Satu Dua Tiga Empat Empat yang penting dulu Ya Kita ulang Ini untuk Kebiasaan Ini untuk Yang terjadi Di masa lampau Dan spesifik Ini untuk terjadi di masa lampau Tapi gak tau kapan Pokoknya pengalaman Dan pernah Ini Sekarang lagi terjadi Lagi dilakukan Lagi ada prosesnya Ini Ya V1 V2 V3 Gak selamanya beda Ada beberapa kata yang V1 V2 V3 Sama Ada beberapa kata yang V1 Beda V2 V3 Sama Jadi itu harus dihafalkan Karena Ya mau gimana lagi Tapi Sebetulnya Kita hafalkan aja Yang kata-kata kerja Pentingnya Logikanya Kita kan Kalau mau bilang Setiap hari Misalnya Tidur Tidur Bangun Mandi Makan Terus apa lagi Jalan Pergi Pulang Ya pokoknya Yang kata-kata kerja Masuk akal Atau logika Kan kita gak Menghafalkan Misalnya Waktu itu Saya menalisis Sesuatu Melakukan pencarian Penelusuran Kan enggak Jadi intinya Kalau mau lafalkan V1 V2 V3 Verping Kata kerja Yang kita pikir Oh saya bakal pake Ini Karena sehari-hari Juga kita pake Kata kerja Itu Gitu ya Di subjek Yang sekarang Kita ganti Dengan He She Atau It He Sama She It He Dia Atau Ia Laki-laki She Dia Atau Ia Perempuan It Ada videonya Udah Saya bahas Bisa untuk Benda Hewan Atau Sayuran Pokoknya Udah Saya bahas Nanti Saya tulik Videonya Di bawah He She It Hewan Bisa Masuk Ke It Kecuali Kalau Kita Anggap Sebagai Saudara Atau Teman Anggota Keluarga Misalnya Ya He She Atau Kita Ketika Saya Makan Ini Eat 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 Eating Yang perbedaannya Adalah Untuk Kebiasaan V1 He She Eat Eat Kita kasih S It He She Eat His 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 S S It V2 Sama Tidak ada Perbedaan V3 Nanti Perbedaan Tidak pakai Have Tapi Pakainya Has He She It S Has Ininya Tetap Ethan Yang ini Verbi He She It Kita Pakainya Is Dia Laki Laki Dia Perempuan Benda Hewan Atau Objek Apalah Benda Kebiasaan He It Atau He It Atau It It Tapi Kalau Terjadinya Di masa Lampau Dan Spesifik Kapannya Kemarin Atau Dua Dua Hari Malam Kemarin Kemarin Malam V2 Ate He Ate Atau She Ate Atau It Ate Terjadi Di masa Lampau Dan Tidak Spesifik Kapannya Tetap Pakai V3 Ate Eten Karena He She Eat Has He Has Eten She Has Eten It Has Eten Pernah Punya Pengalaman Makan Apa Lampau Terjadi Di masa Lampau Atau Kapan Tapi Udah Jadi Pengalaman Dan Pernah Sekarang Sedang Makan Sekarang Mali Makan He She Atau It Is Eating Subjeknya You Kamu Lagi-lagi V1 V2 V3 Dan Fruit Untuk Kamu Ketika Menjadi Kebiasaan Tidak Pakai S Tetap Eat Misalnya Kamu Makan Roti Setiap Hari Makanya You Eat Bread Every Day Sekarang V2 Untuk Sesuatu Yang terjadi Di masa Lalu Masa Lampau Ya Kemarin Udah Masa Lampau Kan Udah Lewat Tapi Spesifik Kapannya Kemarin 3 Menit Yang Lalu 10 Menit Yang Lalu 3 Jum Yang Lalu You Atau Kamu Pakainya Tetap Sama A Untuk Sesuatu Yang terjadi Di masa Lampau Udah Lalu Lalu Pernah Tapi Gak Spesifik Kapan Terjadinya Pokoknya Pernah Dan Menjadi Satu Pengalaman Pakai V3 Karena You Pakainya Have You Have Eaten Kamu Pernah Makan Kamu Kan Pernah Makan Lobster Waktu Kapan Pokoknya Pernah Kan Gitu Pokoknya Pernah Gak Spesifik Kapan You Have Eaten Sekarang Kamu Sedang Makan Apa You are Eating Sandwich Atau You are Eating Chocolate Terserah Apa Sedang Terjadi Sedang Langsung Ada Prosesnya Lagi Terjadi Karena You Pakainya Are Ini Tetap Verbling Eating Sekarang Kalau Kita Ganti Jadi They They Dan We They Adalah Mereka We Adalah Kami Atau Kita Jadi di bahasa Inggris Kami Atau Kita Gak Ada Perbedaan Sama Aja Katanya We Kalau Mereka Atau Kami Atau Kita Makan Sama Juga Eat Untuk Suatu Kebiasaan Yang Berlangsung Misalnya Mereka Makan Nasi Setiap Hari Kami Makan Nasi Setiap Hari Pakainya V1 Eat Terjadi Di Masa Lalu Spesifik Kapan Terjadinya Marim Dua Minggu Yang Lalu Atau April Tahun 2018 Eight Spesifik They Atau We Eight Di Masa Lempau Gak Tau Kapan Gak Spesifik Dikasih Tau Kapan Tapi Menjadi Suhu Buah Pengalaman V3 Ethan Pokoknya Pernah Makan Apalah Gak Tau Kapan Gak Tau Spesifik Kapan Terjadinya Udah Lewat Udah Berlalu Pokoknya Pernah V3 Karena They Kita Pakainya Have Sekarang Sedang Terjadi Sedang Berlangsung Ada Prosesnya Lagi Terjadi Lagi Berlangsung Mereka Lagi Makan Kami Atau Kita Lagi Makan Sedang Makan Verping Eating Jangan Lupa Pakai A Ya Kalau Kalau Kita Mau Bilang Akan Ya Pake Warna Apa Karena Semua Udah Akan Will Buat Bilang Akan Terus V1 Jadi Saya 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 Akan Makan Apalah Terserah Saya Akan Makan Besok Saya Akan Makan Apa Minggu Depan Saya Akan Apa Pokoknya Akan Will Dan Sesudah Will Verb 1 Mau Subjeknya I Mau Subjek I Itu Saya Mau Subjeknya You Atau Kamu Mau Subjeknya He She It Dia Laki Dia Perempuan It Benda Hewan Mau Subjeknya They Mereka Mau Subjeknya We Kami Atau Kita Mau Bilang Akan Makan Atau Akan Apa Pokoknya Akan Semuanya Pake Will Semuanya Pake V1 Terima Kasih